luka putih turun dari sinilah kemudian antara tahun 80an 70an nyaris desa sendi tidak berpenghuni semacam kayak masuk ke terowongan ini loh aku masuk duluan eh cek assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semuanya di suasana yang sudah mulai berkabut dan sudah mulai hujan nah kami saat ini masuk hutan di depan sana ya di sekitar mungkin puluhan meter lah ini nanti akan bertemu dengan suatu peninggalan yang sangat luar biasa kalau banyak hal-hal mistis tentunya yang berkembang di masyarakat sini kan ada sedikit cerita apakah legenda ataupun mitos gitu desa sendi itu pernah hilang gitu Iya memang dalam catatan sejarah terutama peta yang ada di kretek ya desa itu memang ada ada sejarahnya desa sendiri terutama eksistensi lurah lurah desa sendi yang bernama Sastro Joyo dan Singo Sastro dan Singo Joyo ya itu salah satu lurah sekitar tahun 1935 nah ini ada kemudian mulai beransur-ansur hilang itu terutama pas pada masa pendudukan Jepang pada masa pendudukan Jepang eksistensi desa sendi itu masih ada tapi setelah kemerdekaan terutama tahun 60-70 terjadi eksodus eksodus besar-besaran ke desa-desa tetangga seperti desa Sajen pacat selatan maupun desa celaka nah dari sinilah kemudian antara tahun 80-an 70-an nyaris desa sendi tidak berpenghuni namun tanah ganjaran tanah bungkok itu masih ada makam-makam desa serta apa namanya pohon bambu yang mengitari desa ini masih ada baru kemudian tahun 90-an ketika seiring dengan perkembangan jalan raya kota batu dan pacet yang menggunakan kekuatan Mojokretor dan kota batu ini semarak ada semacam jalur transit untuk kemudian orang-orang kemudian berhenti sejenak di area sendi ini baru kemudian munculnya warung-warung nasi jagung yang semarak yang menjamur seperti cendawan di musim penghujan ini baru kemudian anak turun dari orang-orang yang mengklaim punya tanah di sendi ini kembali yang saat ini ada 70 kakak di sendi ini tapi proses untuk menjadi sebuah desa kembali secara administrasi belum jadi ada pembagian tanah tapi statusnya adalah SAG ya sertifikat tak guna namun sampai saat ini tetap dikelola oleh perhutani ya itu salah satu kemudian desa sendi yang sempat hilang musnah lenyap dan berangsur-angsur saat ini mulai bangkit kembali kabuti turun ini sepertinya kabutnya sudah mulai turun ya Nah itu aneh apa teman-teman sudah mulai pakai senternya kita coba turun di sini kira nah ini saya pakai senternya sudah mulai negara nah ini senternya sampai seperti ini warnanya sudah mulai kebutih karena memang kabutnya ini sudah turun wih ini kita turun tebing ceritanya turun curang iya Kang katanya banyak lintah juga ya di dalam sini ya apakah pohon Oh kayak gini mungkin ya pohon-pohon berduri kayak gini udah nggak bahaya ini iya 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 banyak bekas-bekas batu-batu bata ya kami disini ya batu-batuan kulkani yang merahmena ini Oh gitu ya Nah ini nah harus hati-hati ya karena ini curang kalau tidak hati-hati nanti lakuknya kepresokan harus menumbuk atau terhalang oleh pohon yang mulai tumbang ini saya iya ya semuanya selamat iya ini jam 1 ini kejahannya udah mulai turun pinta itu bahasa Jawanya pacet nama kecamatan sini ya pacet ya kecamatan pacet nah ini ada jalur apa namanya pipa-pipa ini dari atas jalur air ini saluran air ini malah hidup beras dan ini udah mulai hujan aduh hujan dek bismillah selamat saya ingin berlindung di dalam kuasa aja ya kita kemana ini ke sepaku ayo ceritanya cepetan 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 hujan hujan beset hujan Bismillah abut ayo mau masuk gua aku masuk duluan eh cek montor montor ke pesan disini mau aku eh sopoh aku mau kok pedihku padang tuh ayo 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 huh nah ini temen-temen masuk gua agak ternyata ya ini adalah peninggalan di desa sendi desa yang pernah hilang ada bendera merah putih di sini ayo cepetan rek loh sempit mulut gua sempit bismillah selamat ya Allah bismillah rahayu aduh bentuk bentuk aku aduh aduh bentuk dari hari ini bukan ini kelelapar mana kelinya itu ini orang sini ya ini ada ritual berarti ini semacam ritual itu apa ya sukian lalu aja iya iya cepat kita menghadap ke sana di mana gua itu lho kok terongkongan tak gitu lho coba lho ini 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 lho posisi kita saat ini posisi kita saat ini seperti ini kalau nanti gak bisa kita pesiri harus duduk duduk guanya di luar sana sudah hujan deras aduh ada anak tangga disini wih lho ini ada dua cabang kemanut di luar sana hujan deras kita alhamdulillah kita eh eh kita masuk teman masuk teman masuk teman ayo kirom sah danau ada danau jauh ini kayak gua buatan yang ya Cepang gua Cepang pangker yang orang katanya ini untuk mengetahui Jepang itu Perang Asia Timur lainnya ini tahun-tahun sehingga Jepang merencanakan Jawa ini menjadi neraka bagi sekutu gitu berlarut-larut di dalam hutan belantara berarti ini bisa jadi yang buat orang peribumi ya iya paksa Romusa itu semoga pasti itu apa namanya ada korban ini kalau sudah ribu apa umurnya sudah ribuan tahun jadi statik ini yuk di sini ya kayak ini besarnya kayak gerbong kereta api bisa ini kan masuk nggak gini loh besar ya tinggal nah ini ada semacam kayak orang-orang di dalam gua ini ini penghuninya ya kelelawar-lelawar lagi setapa ya lagi bertapa ini bergantungan jadi eh lowo itu jadi apa ya namanya sebuah sebutan ataupun aktivitas ritual pada zaman dulu Iya betul ya topong lowo topong lowo topong lowo topong lowo topong lowo topong lowo ini kelelawar 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 kecil lowo nih yang akan berlatinya orang lowo lowo jadi ada orang yang mengerjakan suatu ilmu begitu tapi benihnya itu ya gitu tahu jadi saat tiga hari tiga malam itu itu berkelantungan Oh tadinya di atas berkelantungan kebohon kayak kelelawar ini mulai ikutkan panikam terus kemana ini kita nggak boleh jauh-jauh takut tersesat apa yang anget-anget itu ya ada anget-anget di lagi lagi itu tidur 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 ini jadi kelelawarnya sangat unik cara tidurnya itu harus bangun kakinya di atas kepalanya di bawah itu memang topong lowo topong lowo topong lowo betapa ngelawa itu harus kakinya di atas ya berkelantungan ayo ayo masuk mana ini Kak kita coba masuk di cabang pertama yuk ditanya yuk kita coba masuk di cabang pertama seperti ini untuk di bawah ya BC jemek ya kita coba masuk ke airnya nggak itu nah ini kita berdiri cukup ya tapi memang enggak begitu sempit kalau di dalam ruangannya ada ruangannya sangat luas kita masuk ini ini kok-koknya kita coba masuk 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 hei saya coba ngomong ular walaong nah ini kok cocok saya coba ngomong ular ini buker lagi ya bismillah selamat ini ada di aliran apa ini? tidak dapat di ular ini? masuk aduk-aduk cemek ya Allah selamat kabutnya masuk ke dalam kuah ceritanya jadi pandangan kita saat ini sudah mulai itu ya memudar begitu ya nah ini ada yang ada yang mulai runtuh dari atas mungkin yuk bismillah selamat ya Allah bismillah bismillah wuih ini sudah berkabut ya sudah mulai berkabut ini pandangan 5 meter sudah gak kelihatan ini kabutnya masuk ke dalam masuk ke dalam gua terlapak lagi yuk itu yuk jadi seperti ada orang yang sudah masuk ke sini ini kecil lakunya kecil mau corek oh iya jadi meminta si kuah no yuk apa mas jening mas will yuk manusia will katanya itu manusia kerdil bismillah ayo 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 ini berlumpur semacam kayak masuk ke terowongan goib yuk nah ini ada ini bukan bukan batu ini bukannya runtuhan dari atas ini lho bang ini sudah lama kan sudah lama yuk sudah sejak zaman dulu ya oh gitu yuk karena memang bom ya iya pernah Rekonstruksi apa namanya pembanggan ini juga boleh mabek secara mendak ini lupa sehingga banyak ya pongan-pongan batu yang belum sempat dikeluarkan itu yuk oke 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 dan buah Jepang itu identik dengan harga karun ya penyimpanan yang mendosol 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 menonjol 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 mana ini ini kelihatannya lokam tembaga yang selama ini dicari oleh pasukan Jepang ya ini berbeda dengan batuan yang ada di sekitirnya sudah mulai retak ya ini mas meresap warnanya beda dengan yang lainnya di sempitan ya sempitan satu ya warnanya beda dengan yang lainnya ya ayo 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 kita kebandangan kita saat ini sudah mulai memudar ya takutnya sudah mulai masuk buah ini awas hati-hati kan bunyukkan ayo kan lukun njut-njut mwono kan lukun njut-njut deh ayo ini saling mengicap aparek aparek adagalala tersesat nah ini kita harus menginjakin batu-batu besar seperti ini aduh ya Allah padaku aduh ya Allah lho, ini longsor kong ini hajar yoh ehh, ini lho baru lho baru lho baru longsor ini lho ini loh ini kok ada semacam kayak tambang di sini tambang Oh akar akar menembus dinding gua ini ini mungkin ada yang tersembunyikan ya kalau yang tersembunyikan dari harta karun ini tetesan-tetesan airnya dia masih tersuruh atau harta karun jangan-jangan masing-masing apa-apa ngomong-ngomong bagaimana kodok koyok ikilo oyot kok tembus ini ya gue ulo itu gua Tuhan ingin yuk paling yuk akan ingin yuk kayak kepala naga nih nih tuh nonjol ya ada yang menonjol ya ini kalau dari kejauhan ini kelihatan kayak semacam kayak kepala naga kepala ular yang raksa ini kayak telur nonjol ini kalau di atas ternyata saurus ya kan ini sudah kropos lho ini lho kan ini lho kan bahaya ini kan jatuh ini kan tonjolan perhatian ini berarti kita keluar dari mulut gua mulut gua yang kedua gitu kalau enggak hujan pulang nggak apa-apa enggak perlu dalam-dalam mereka takut tersesat ya kita juga utamakan keselamatan kita aku nyuruh aku nyuruh aku nyuruh Apas kan lunyuk kan Luluh kan bukan Tolong ayo Eh Anak-anak lunyuk Icin loh ini Icin loh Biasa Tangan gini tegang gini Bismillah Tapi kan gak bapak Yakin Biasanya Sudah dibilangin Itu licin Kena dorongan ya Kayak ada yang dorong gitu ya Gak lunyu Tapi kok ada seperti yang dorong Kekuatan tenaga dalam Seperti diri luar Yang mungkin di sini nih tempatnya Yang Seperti ceritakan orang-orang itu Iya ini pintunya kak Kalau pintunya pasti ada penjagaannya kak Pakai salam dulu Bismillah Sampai dulu kan Ayo Ayo Sampai Sampai mana ya Tangan kirinya Luluh 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 Utan Utannya terus mana Utannya Utannya Hutan Nyo Ya utannya Bawasanya ini Ya senjata Besok time Yang ketuluhnya Ini bawa pulang Walaupun rekin Ya kita Terus Sudah Bawang ada akar enggak apa batang pohon gitu buat pegangan ayo kak sutris bismillah selamat aku berjumpa ya awas-awas lunyum lunyum teres ya Will Aduh, tangan, tangan, tarion Aduh, ayo Kang Ega Ayo, cepetan Kang Ega Awas hati-hati Kang Ega, lunyu Pegangan tangannya akan petung Eh, pegangan, ayo terus, terus Ya, cukup di sini dulu ya Untuk penelusuran Gua Jepang yang ada di Desa Sendi Semoga bermanfaat, salam budaya Salam sejahtera untuk semuanya Semoga sehat selalu, selamat, sentosa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hujan Hujan, itu, itu, itu Hujan, itu beres, itu ini Beres Ternyata terus Teres, tangan Hujan-hujan saat ini ya Nah, seperti itu keadaannya Hujan ya, terus Sampai jumpa di video selanjutnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya ya